Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Salam Presisi Kepada seluruh masyarakat Indonesia Pada hari ini Rabu, tanggal 28 Desember 2022 Saya selaku jurubicara PORI Dalam operasi Lilin Tahun 2022 Akan menyampaikan update situasi kondisi Lalu lintas hari ke-6 pelaksanaan operasi Lilin Tahun 2022 Informasi pertama yang dapat kami sampaikan Data perbandingan volume arus lalu lintas Yang keluar dari masuk Jakarta pada hari Selasa Tanggal 27 Desember 2022 Dengan rincian sebagai berikut Satu, volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta Melalui gerbang tol Cikampek utara Arah Transjawa Sebanyak 39.908 kendaraan Sedangkan untuk yang masuk Jakarta Melalui gerbang tol Cikampek utama Sebanyak 37.797 kendaraan Kedua, volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta Melalui gerbang tol Cikampek utara Melalui gerbang tol Cikampek utara Arah Bandung Sebanyak 34.758 kendaraan Sedangkan untuk yang masuk Jakarta Melalui gerbang tol Cikampek utara Melalui gerbang tol Cikampek utara Sebanyak 33.869 kendaraan Tiga, volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta Melalui gerbang tol Cikupah Arah Merak Sebanyak 46.235 kendaraan Sedangkan untuk yang masuk Jakarta Melalui gerbang tol Cikupah Sebanyak 45.311 kendaraan Empat, arus lalu lintas yang keluar Jakarta Melalui gerbang tol Ciawi Arah puncak sebanyak 36.636 kendaraan Sedangkan untuk yang masuk Jakarta Melalui gerbang tol Ciawi Sebanyak 35.035 kendaraan Ada pun data perbandingan Volume arus lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Rabu Tanggal 28 Desember 2022 Mulai pukul 06.12 WIB Dengan rincian sebagai berikut Satu, volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta Melalui gerbang tol Cikampek utama Satu, sebanyak 14.814 kendaraan Sedangkan untuk yang masuk Jakarta Melalui gerbang tol Cikampek utama Dua, sebanyak 8.227 kendaraan Dua, volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta Melalui gerbang tol Cikampek utama Jagorawi Ciawi 1 Sebanyak 13.890 kendaraan Sedangkan untuk yang masuk Jakarta Melalui gerbang tol Cikampek utama Melalui gerbang tol Kali Hurip utama 1 Sebanyak 13.058 kendaraan Sedangkan untuk yang masuk Jakarta Melalui gerbang tol Kali Hurip utama 2 Sebanyak 3.407 kendaraan Informasi kedua Situasi Kamseltip Carlantas Data kecelakaan melintas pada hari Selasa Tanggal 27 Desember 2022 Sebanyak 211 kejadian Dengan rincian sebagai berikut Bahwa 62 orang meninggal dunia 40 orang luka berat Dan 516 orang luka ringan Sementara untuk data pelanggar melintas Berdasarkan hasil Pantuan kamera etli Sebanyak 1.909 perkara Selanjutnya kami menghibau kepada masyarakat Yang akan melakukan perjalanan mudik Nataru 2022 Agar memastikan kondisi fisik sehat Serta periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan Manfaatkan res area se-efektif mungkin Untuk beristirahat Dan pastikan saldo uang elektronik Mencukupi untuk para pemudik Yang akan ataupun sedang melakukan perjalanan mudik Dapat menghasil pula aplikasi Google Map Untuk mendapatkan informasi Mengenai arus lalu lintas Untuk mengetahui informasi selengkapnya Kami membantu Melayani masyarakat sampai tujuan Dengan selamat untuk mengetahui informasi Kondisi lalu lintas masyarakat Dapat menghubungi konsulator 1-500-669 Dan SMSnya Center Yaitu 9-1-1-9 Demikian update pada hari ini Dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Presisi Terima kasih